Masyarakat jangan percaya dengan Kiai, Ustadz, atau apapun yang dilihat dari namanya saja Sudah tidak menunjukkan identitas Islam Bisa membuat radio MTA Nah, radio MTA barang bisa inggal Itu dapat dana dari mana? Kalau tidak mendapat dana dari gerakan Jodi, apa bisa? Coba dinalar Apa menunggu, kayak kue-kue kuat, nggak lihat radio? Oh, raksa, kayak kue-kue raksa Kalau yang nulis itu raksa Pak Kiai, sebentar lagi MTA mau membuat TV Ini radionya dari Yahudi Nanti TV-nya dari mana Pak Kiai? Orang itu kalau beliau tadi mengatakan keturunan Nabi Muhammad Masih duur saya Saya itu keturunan Nabi Adam Jadi manusia yang membangga-banggakan keturunan Itu kata Nabi Itu derajatnya lebih hina daripada kumbang pemakan tai Nah, ini hadis bukan omong saya Jangan membangga-banggakan Keturunan Sesungguhnya mereka itu menjadi barak api jahnam Atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina Menurut pandangan Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong Kotoran dengan moncongnya Bapak pang berniatnya nyurung-nyurung telek Itu masih lebih mulia daripada orang yang membanggakan keturunan Kemarin saya dapat surat Surat lagi ya, dibaca ya Surat Karena yang mengirim surat ini minta tolong dibacakan di akad pagi Saya akan mendengarkan Baca-baca Suratnya tiga halaman Tiga halaman Ini tolong Mas Duki coba Bajakan ini Ikuti dengan cermat Itu antara lain Kita ingin melepun rokok Jadi orang yang ngaji di NDA Maksudnya Baris melepun rokok Kata surat itu Maka dengan surat ini Kalau disini terbuka saja kok Maka surat Baca lah Kalau nanti kamu ternyata takut digiring rokok Kalau ngaji disini Mulai akad yang datang Oleh jatuh Melu yang suargo Melu yang ngirim surat itu Bismillahirrahmanirrahim Penawangan 28 Oktober 2007 Penawangan itu mana? Terus, terus, baca Engkau lah diterangkin Penawangan ini ngetik Engkau lah diterangkin Penawangan 28 Oktober 2007 Kepada yang terhormat Dapet Randes Ahmad Sukino Pengasuh pengajian akad pagi MTA di Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena kepada saya yang dikirim tak jawab Salam Saya perkenalkan Nama saya Susetio Wahyuwono Saya dulu asli dari Jatirogo Jawa Timur Dan sekarang ini kurang lebih sekitar satu tahun Saya tinggal di desa Bugel Ketamatan Godong Kabupaten Gerobogan Oh, Gerobogan Semarang itu ya Perodadi Godong, Perodadi ya Terus, terang Saya dulu adalah mu'alaf Yang masih belum begitu banyak pengetahuan Atau ilmu tentang Islam Dulunya sampai lulus SMA pun Saya masih Kristen Jadi orang Kristen sampai lulus SMA itu Terus Namun sampai saat ini Sudah beberapa kali Saya mengikuti pengajian akad pagi Di Radio MTA Dan terus memutar Acara-acara Radio MTA Itu pun saya pada mulanya Mendapat informasi dari teman saya Yang bernama Sutrisno Yang tinggal di Ketamatan Penawangan Kabupaten Gerobogan Kebetulan Ketamatan Penawangan Dan Ketamatan Godong itu Saling berbatasan wilayah Sehingga mudah bagi saya Yang tentunya butuh berteman ini Untuk komunikasi dengan teman-teman Di Ketamatan Penawangan Terus, terang Sebenarnya saya takut Untuk menyampaikan hal ini Karena takut salah menyampaikan Dan ini menyangkut nasihat Orang Soleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Habib Yahya Yang terkenal Di masyarakat Dengan panggilan Habib Yahya Tapi mudah-mudahan Saya diampuni Dan tidak tertimpa Walak atau kewalat Karena menyampaikan Hal yang menjadikan Saya bingung ini Kepada Ustaz Ahmad Sutino Ya mudah-mudahan Orang kewalat Saya kadang sangat khawatir Dengan walak tersebut Mengingat Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Habib Yahya itu Menurut informasi Yang saya dengar Mempunyai karomah Atau keramat Dan masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Merusak durungi terjadi Pendek cerita Begit aja ya Kali di kalangan Turunan Nabi Muhammad Merusak durungi terjadi Padahal Nabi aja Nggak ngerti Apa yang akan terjadi Nabi nggak ngerti Kalau Nabi tahu Apa yang akan terjadi Nabi tidak mengirim 70 Mubalek Yang hafal Quran Akhirnya dibunuh Semua itu Kalau tahu gitu Kan nggak akan terjadi Kalau Nabi tahu Hijrah ke Taif Dia akan dilempari batu Beliau nggak hijrah ke Taif Jadi apa yang akan terjadi Nabi nggak tahu Ini keturunannya Malah tahu Terus Pendek cerita begini Pada suatu kesempatan Saya diadak teman saya Yang bernama Sutri Senataki Untuk mendatangi Pengajian Yang diselenggarakan Di Masjid Di Sangeluk Penawangan Ketamatan Penawangan Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Waktu itu Yang menjadi pemisara adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Kiyaji Muhammad Habib Yahya Menurut informasi Yang beliau sampaikan Pada pembukaan Dan sempat saya tatat Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Yang beralamat Di Dusun Jedis Di Sata Njung Rejo Ketamatan Wirosari Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Nah itu tempat bunur nih Waktu itu Wirosari Mbak Nihken Barang itu kan Wirosari itu Nah terus Beliau dulu adalah Lulusan Pondok Pesantren Yapi Bangil Pasuruan Jawa Tengah Dan pernah belajar Agama Islam Di Yaman Pada acara pengajian Akbar tersebut Beliau menyampaikan Komentar Di antaranya Tentang pengajian Akad Pagi Yang diadakan oleh MTA Beliau menyatakan Di antaranya Yang sempat saya tatat adalah Satu Masyarakat Jangan percaya Dengan Kiai Ustaz Atau apapun Yang dilihat Dari namanya saja Sudah tidak menunjukkan Identitas Islam Sukino itu Nama yang bukan Asal dari Kata bahasa Islam Atau Arab Tapi asal dari Bahasa Jawa Sedangkan Ahmad Yang dipakai itu Hanya tambahan saja Sengasli Nama Islam itu Abdullah Binubai Bin Salul Tau nama Abdullah Binubai Bin Salul itu siapa? Orang tokoh Munafik Abdullah Binubai Bin Salul Itu nama Asli Arab Abdullah Mestinya nama itu Menunjukkan Kepribadian Kalau seorang Kiai Mestinya Namanya Yang Islami Dua Masyarakat Dengan Pertaya Dengan Kiai Atau Ustaz Yang tidak Jelas Asal-masal Pendidikannya Ustaz Pengadian Akad Pagi Itu Pendidikannya Dari Pondok Pesantaran Apa? Derajat Keilmuannya Seperti Apa? Apa Bisa Baca Kitab Kuning Gurunya Siapa? Apat Dia Belajar Langsung Pada Sumbernya Yaitu Pada Guru Di Arab Saudi Tiga Masyarakat Dengan Pertaya Dengan Siapapun Termasuk Pengadian Akad Pagi MTA Yang Melarang Yasinan Tahlilan Manakib Padahal Pada Amalan Tersebut Disebut Nama Allah Rasulullah Dan Orang-orang Sholeh Yang Mulia Di Sisi Allah Dan Pahalanya Sak Gunung Anaan Jangan Berdaya Kepada Siapapun Termasuk Kepada Yang Nulis Ini Iya Masyarakat Tahlilan Yasinan Pahalanya Sak Gunung Anaan Nasi Ngomong Sopo Lalu Itu Yang Mengatakan Nabi Tapi Kalau Yang Mengatakan Yang Nulis Itu Jangan Pahala Menurut Angan Angan Yang Kosong Koran Itu Dua Mongi Sukina Tengah Mongi Koran Terus Empat Nasab Keturunan Ustadz Akad Pagi Itu Apa Bisa Menuduki Makom Menjadi Orang Yang Bisa Dimuliakan Duktinya Di Solo Sada Dia Tidak Punya Hubungan Atau Sambung Selaturahim Dengan Para Kaba'ib Yang Tinggal Di Solo Yang Jelas Jelas Mereka Adalah Nasab Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Linjal Habib Itu Dengan Saya Erat Sekali Habib Itu Itu Kan Habib Diabari Dengan Saya Habib Itu Kalau Ngan Danyira Kenal Habib Itu Dia Tidak Kenal Nama Saya Habib Habib Itu Saya Kenal Sekali Terus Lima Ahmad Sukina Itu Agen Yahudi Jadi Seorang Keturunan Nabi Itu Suka Menuduh Orang Itu Kan Keturunan Nabi Muhammad Masa Nuduh Saya Agen Yahudi Adalah Kenal Yahudi Tidak Ketemu Dengan Saya Belum Pernah Agene Yahudi Terus Ahmad Sukina Itu Agen Yahudi Dan MTA Itu Adalah Gerakan Orang Yahudi Zionis Di Indonesia Bukti Buktinya Cukup Jelas Buktinya Cukup Jelas Terus Merusak Tatanan Masyarakat Islam Yang Sudah Mapan Dengan Mengajarkan Bahwa Yatinan Tahlilan Manakib Kenduren Itu Tidak Ajaran Islam Kenduren Itu Ajaran Islam Manakib Ajaran Islam Dan Sebagainya Itu Merusak Tatanan Padahal Kalau Kamu Mengatakan Itu Ajaran Islam Mestinya Bisa Ditunjukkan Dasarnya Kenduren Ini Riwayate Hadis Siapa Islam Itu kan Sebenarnya Quran Dan Hadis Kalau Nabi Pernah Kenduren Nabi Pernah Ikut Kenduren Kok ikut Dongani Kenduren Itu Mesti Ada Dalilnya Nabi Pernah Ada Acara Mitoni Nabi Jadi Tukang Dongani Itu Coba Teriwayate Sabo Kira Kira Terus B Tidak Pertaya Dengan Adanya Jin Dan Sebagainya Apa Sehingga Tidak Pertaya Biasa Maka Orangnya Jin Setengah Setengah Apalagi Ngaji Yang Dicari Kesalahannya Serah Bakal Mudeng Masa Saya Tidak Pertaya Adanya Jin Pengkuran Adanya Surat Jin Yang Saya Tidak Pertaya Itu Jin Seperti Pemahaman Pada Umumnya Orang Itu Terus Sekarang Meto TV Ada Jin Ada Jun Itu Saya Tidak Pertaya Jin Putih Jin Ditumpai Jumat Mekah Itu Saya Tidak Pertaya Ada Orang Katanya Mempunyai Jin Jumat 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 Mekah Numpak Jin Nah Yang Yang Saya Tidak Pertaya Tapi Jin Itu Ada Ini Jin Rakyat Menunggu Terus Tidak Pertaya Dengan Adanya Jin Dan Sebagainya Padahal Di Al-Quran Sada Surat Jin Itu Ada Tidak Pertaya Dengan Karamah Yai Sepuh Ahli Ibadah Ahli Zuhud Yang Diberi Karamah Mampu Menyembuhkan Penyakit Yang Disebabkan Santet Sihir Dan Sebagainya Sihir Aku Tidak Pertaya Kok Enaknya Santet Enaknya Sihir Saya Tidak Pertaya Santet Sihir Itu Bisa Menyakiti Orang Tidak Pertaya Yang Yang Makan Itu Siapa Quran Dalam Surat Al-Faqarah 102 Nanti Dibaca Nanti Terus Sih Sukanya Membitarakan Masalah Fitastada Dan Kitab-kitab Yang dibaca Kitab-kitab Terjemahan Bahasa Indonesia Bukan Kitab Asli Dari Arab Terjemahan Binti Indonesia Ini Pancen Salah Bener Salah Ini Asli 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 Arab Ini Pancen Bener Kalau Nabi Pernah Kenduren Nabi Pernah Kondangan Asli Kitab Arab Apapun Neng Jadi Seolah Agama Islami Arab Identik Dengan Arab Agama Islami Memang Bahasa Kitab Aslinya Arab Tapi Perlu Diketahui Bahwa Islam Bukan Agamanya Orang Arab Saja Alhamdulillah Seluruh Dunia Ini Allah Paham Tentang Bahasanya Manusia Seluruh Dunia Sehingga Juga Memberikan Pertolongan Bisa Menerjemah Ayat Ayat Quran Walaupun Bahasa Arab Malah Banyak Orang Arab Sendiri Tidak Paham Bahasa Arab Bisa Bisa Membuat Radio MTA Radio MTA Barang Bisa Enggal Itu Dapat Dana Dari Mana Kalau Tidak Mendapat Dana Dari Gerakan Jodi Apa Bisa Coba Dinalar Apa Menusul Kayak Kue Kue Kuat Nggak Radio Oh Raysa Kayak Kue Raysa Kayak Nulis Raysa Oh Raysa Ya Maka Ya Kue 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 Radio Raysa Raysa Ngurungok Kue Raysa Gitu Kok Raysa Maksudnya Ngurungok Kue Raysa Kok Seng Dijikok Mengkuit Padahal Disini Banyak Betnah Ada Sunnah Ada Tuntunan Nabi Ada Bosur Setiap Akhat Tadi Ngerangkan Masalah Sholat Masalah Menterdekai 360 Ruat Ini Loh Dasarnya Ini Hadisnya Ini Pelaksanaannya Ini Raysa 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 Mereka Tidak Radio Ngurungok Radio Yang Pak Raysa Yang Bok Penting Malah Hilang Hilang Coba Orang Terlalu Gagabah Ngaku Keturunannya Nabi Ini Mta Radio Mesti Saka Yahudi Iya Orang Itu Karena Dasar Kedengkian Itu Raysa Raysa TV Wah Saya Menang Ya Ya TV Mudah-mudahan Yang Nulis Surat Ini Dengarkan Ini Pak Kiai Setentak Lagi Mta Membuat TV Ini Radionya Dari Yahudi Nanti TV Dari Mana Pak Kiai Terus Apalagi Sekarang Membuat Stasiun Televisi Ini Sudah Bisa Bisa Dibukti Kalau Mta Adalah Gerakan Jodi Yang Mengantam Islam Sendiri Makanya Hati-hati Jadi Wanda Ndwe Radio Ndwe TV Sebagai Bukti Bahwa Mta Itu Gerakan Yahudi Ya Kok Certa Mentar Memahami Gerakan Yahudi Tidak Ndwe TV Karun Tidwe Kok Cepet Banget Sedang Yang Sekarang Sudah Punya TV Menyebar Luaskan TV Punya Radio Itu Gerakan Yahudi Ya Agim Itu Punya TV Sebelum Mta Ada TV Mki Kok Dikantaki Yahudi Oh Ndwe TV Pantes Ndwe Mta 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 Yahudi Eh Lebih Bahaya Lagi Sukino Itu Pandai Bermanis Mulut Suka Mendekati Pejabat Jabat Dan Pimpinan Pimpinan Muhammadiyah Yang Jelas Saperguruan Dan Seide Dengan Dia Yang Sukanya Ngerusui Dan Ngotori Pikiran Masyarakat Dengan Melarang Yasinan Tahlilan Manakib Kenduren Mithoni Nyewu Dan Kalau Mendengarkan Utuh Pengajian Yang Kapan Kapan Pernah Mendengar Saya Melarang Orang Tahlilan Kapan Saya Melarang Orang Mitoni Kapan Saya Melarang Orang Yasinan Saya Tidak Pernah Melarang Hanya Itu Kalau Kamu Tanyakan Dari Tuntunan Islam Saya Katakan Tahlilan Untuk Orang Mati Itu Tidak Pernah Diajarkan Di Dalam Islam Tidak Pernah Lain Kau Ngomong Ajaran Islam Carikan Dalilnya Nanti Kalau Ada Dalilnya Saya Rujuk Penginimajilis Ilmu Tentu Rujuk Kepada Kebenaran Mitoni Carikan Dalilnya Dalam Islam Ada Kalau Orang Wanita Hamil Pertama Kali Terus Dipitoni Mandi Sumur Tujuh Carikan Gangsir Tujuh Carikan Belut Tujuh Terus Cakir Contang Hendang Saya Saya Tidak Akan Datang Tetapi Tidak Akan Melarang Saya Punya Pangkat Apa Kuasa Melarang Ya Tidak Ada Saya Pernah Melarang Akan Yasinan Yasinonon Siapa Siapa Melarang Orang Orang Mati Sekaratul Maut Diwacak Ke Yasin Kalau Mati Biandang Mati Kalau Hidup Ya Sehat Kamu Yakin Silahkan Tapi Kalau Itu Kamu Tanyakan Tentang Apa Ada Dalilnya Memang Ada Hadis Tapi Hadis Doib Seperti Selatas B Tadi Bukan Saya Melarang Orang Selatas B Kalau Selatas B Kamu Tanyakan Dalilnya Ini Dalilnya Bagian Hadis Mengatakan Hadis Mungkar Bagian Mengatakan Do'in Sebagian Mengatakan Tidak Apa Apa Kalau Sudah Begitu Lana Amaluna Walakum Saya Selalu Mengatakan Lana Amaluna Itu Quran Yang Mengatakan Bagiku Amalku Walakum Amalukum Bagimu Amalmu Yang Kamu Mau Mitoni Silahkan Mitoni Mau Tahlilan Orang Mati Silahkan Tahlilan Orang Mati Silahkan Kendurian Mau Kondangan Silahkan Ya Tapi Jangan Marah Kalau Saya Diajak Tidak Mau Gitu Kita Kebebasan Orang Menjalankan Hidup Ini Karena Apa Allah Mengajarkan Inna Salati Wanusuki Wamah Yaya Wam Mati Semua Nanti Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Apa Yang Kita Lakukan Orang Yang Melakukan Itu Semua Tadi Mitoni Juga Biar Tanggungjawab Nanti Di hadapan Allah Saya Tidak Melakukan Begitu Nanti Di hadapan Allah Jadi Sama Sekali Saya Tidak Pernah Melarang Orang Melakukan Demikian Tapi Saya Sama Sekali Tidak Mau Datang Lalu Dihunjang Untuk Kepentingan Demikian Itu Dipahami Ngurung Radio Komplet Komplet Tidak Ada Pernah Saya Melarang Bisa Dibuktikan Yang Sering Dulan Ketempat MTA Itu Kan Orang Orang Seperti Amin Rais Hudin Samsudin Dan Ngedak Ngedak Pedabat Seperti Yusuf Kalang Wiranto Mungkin Juzbus Bisa Dilihat Sendiri Untuk Cari Perlindungan Terlalu Orang Tapi Kamu Sendiri Tahu Juzbus Kapan Amin Raiz Kapan Dulan Sini Pak Amin Raiz Tidak Pernah Dulan Sini Tidak Pernah Kalau Sini Pengasian Pernah Dulan Tidak Tahu Pak Din Samsudin Tidak Pernah Dulan Juga Beliau Datang Kesini Silat Turofim Itu yang diketahui Dia belum tahu Kalau Gustalahuddin Wakit Juga Dulan Kesini Gustalahuddin Wakit Adiknya Gusdur Disini Juga Ngisi Pengajian Malah Sekarang Saya mohon Untuk Kutbah Hari Raya Idulatkan Nanti Gustalahuddin Wakit Saya turuh Saya minta Kutbah Disini Itu Dikalami Ngulai Perlindungan Tidak Kita itu Menjalin Apa Silat Orang Biar Tahu Bahwa MTA Itu Bukan NO MTA Bukan Muhammadiyah UMTA Kepartai Politik Maka Partai Organisasi Masa Yang Besar NO Muhammadiyah Partai PKS Demokrat Hanura Semua Saya undang Saya undang Bukan Dari Perlindungan Bukan Perlindungan Kita Hanya Pada Allah Sudah Saya katakan Dulu Orang Yang Minta Perlindungan Kepada Selain Allah Itu Seperti Berlindung Kepada Sarang Labah Labah Ya Memang Josbus Tidak Pernah Saya undang Kesini Tapi Beliau Tidak Bisa Nisi Pengajian Tidak Bisa Josbus Itu Tadi Dari Mungkin Dengan Josbus Tidak Josbus Tidak 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 Josbus Tidak 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 Tapi Sudah Di Arani Berarti Saya Itu Hubungan Saya Internasional Kalau Taruh Josbus Barang Bisa Saya undang Kesini Kan Ampul Ya Biar Diterima Terima Terima Terus Apa Lagi Tetapi Tidak Pernah Nyambung Selotrohim Dengan Giyai Giyai Sepuh Giyai 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 Sepuh Seperti Gusdur Al-Mukarram Giyai Salman Dan Sebagainya Sehingga Pikirannya Tidak Bisa Menep Gerangsang Pengini Ngerusak Tatanan Nek Dikuti Rakyat Kek Wong Rakyat Rakyat Kek Wong Gerangsang Tidak Bulek Coroy Bermakai Macam Cara Ngomong Poneh Nanti Kentean Naka Ngelele Saya Ngelele Saya Nanti Kurang Habis Bahannya Nanti W Radio Salah W TV Salah Pak Dinsan Sudin Pak Amin Rais Datang Kecini Salah Yang Bener Apa Hubungan Kero Gusdur Padahal Siapa Itu Giyai Giyai Sepuh Giyai Giyai Sahal Mahfud Ketua Masjid Sulamah Indonesia Jakarta Pusat Itu Beliau Juga Orang Nahdlatul Lama Saya Nyambung Dengan Beliau Belum Lama Itu Hadis Pertemuan Pak Dokter Suparno Banyu Anyar Dengan Beliau Jejer Dengan Saya Bicara Bicara Kalau Mungkin Ada Fotonya Waktu Itu Dipoto Tapi Tidak Diberi Ada Kemudian Giyai Haji Ma'ruf Amin Sering Ketemu Kita Beliau Yang Mengawal Itu Anti Pornografi Pornografi Datang Kepada Beliau Saya Pernah Orasi Bersama Dengan Beliau Di Di Jakarta Itu Beliau Kenal Betul Mengharap Kedatangan Bahkan Beliau Yang Minta Supaya Dikirim Satgas Di Tempat Orasi Kita Kirim 8 12 Bis Ketana Ya Haji Ma'ruf Amin Itu Tokoh Nah Dato Lulama Kemarin Saya Telepon Pak Giyai Saya Minta Tolong Nanti Salat Di Kutbah Di Sini Ma'af Afan Saya Kebetulan Itu Di Mekah Saya Saya Haji Lagi Jadi Di Mekah Ya Insya Allah Tahun Depan Itu Yaji Ma'ruf Amin Ini Yang Nulis Surat Itu Ngerti Hubungan Kalau Beliau Hubungan Dato Lapor Yang Gerobokan Kono Hubungan Dengan Beliau Yaji Ma'ruf Amin Tokoh Sekarang Jadi Ketua Itu Dan Ulama Terkenal Insya Allah Kapan-kapan Beliau Datang Kedini Sebetulnya Waktu TBS Itu Ya Waktu Tanggal 2 TBS Saya Yang Mohon Itu Kiyaji Asim Muzadi Tapi Beliau Kebetulan Waktu itu Di Timur Tengah Akhirnya Kiyaji Ma'ruf Amin Sudah Sanggup Sebetulnya Sudah Sanggup Tapi Beliau Di Surabaya Ada Telepon Mendadak Dari 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 Masjid Selamat Bahwa Hari Hari Besok Tanggal 2 Itu Saya Harus Menadu Ada Pertemuan Masjid Sulamat Daerah Seluruh Indonesia Dan Dia Memberi Pengarahan Di Sana Akhirnya Pak Kusulahuddin Wakil Itu Beliau Yang Bisa Berhasil Datang Kesini Jadi Kita Silaturahim Bukan Mencari Perlindungan Dan Beliau Seneng Ada Silaturahim Pada Kita Seneng Bisa Mengerti Bahwa MTA Yang Biasanya Didengar Begini Oh Ternyata Tidak Mudah Yang Nulis Surat Kapan Kapan Mau Datang Kesini Saya Tunjukkan Bantuan Dari Yahudi Mana Pak Ini Radionya Ini TV Gitu Kan Terus Apalagi Yang Datang Kesini Bukan Pak Bintam Sudin Pak Raja Bukan Pak Amin Rais Pak Hidayat Nur Wakil Datang Yai Haji Zainuddin Amzad Datang Nanti Dilihat Foto-foto Di Majelis Siapa-siapa Yang Datang Disana Ustaz Abu Bakar Basir Datang Haji Hussein Umar Datang Itu Banyak Foto-foto Disana Yang Datang Terus Enam Lebih Khususus Saya Wanti-wanti Dan Pesan Kepada Masyarakat Khususnya Masyarakat Kabupaten Wenggerobokan Khusus Khusus dipesan Di KIAI Di Rungok Wenggerobokan Wenggerobokan Kalau disini ada Atau Wenggerobokan Yang dengar Di rumah Ini ada Pesan khusus Dari KIAI Siapa Tadi Keturunan Nabi Muhammad Ini ada Didengarkan Pesan khusus Ini Yang lain Boleh tidak Mendengarkan Ini khusus Coba Coba Jangan terpengaruh Dengan Ajaran Ruwet Yang Disampaikan oleh Biai Sukino Pengadian Akad Pagi Itu Ini Ajaran Ruwet Katanya Ajaran Ruwet Di samping Akan merusak Syarat Islam Juga Sangat bertentangan Dan tidak Mendukung Program Atau Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Berobokan Sendiri Yang jelas-jelas Berusaha Mati-matian Membangun Kehidupan Beragama Khususnya Agama Islam Dengan Menggalakkan Kegiatan-kegiatan Di masyarakat Dengan Yasinan Tahlilan Manakib Kenduren Dan sebagainya Malah Sekarang ini Masjid-masjid Yang mendapat Bantuan dari Pemuda Diprioritaskan Yang didalamnya Padat dengan Kegiatan tersebut Yang tidak ada Kegiatan Yasinan Tahlilan Dan sebagainya Kalau minta Bantuan Pembangunan Tidak Diprioritaskan Makanya Jangan Kendur Dengan Ajaan Dengan Ajaan Ruwet Angkat sendiri Kalau Mampu Kalau Tidak Mampu Nanti Dulu Saya Patang Kontak Infak Pembangunan Gedung Tidak Minta Sudara Sudara Hanya Kalau Sudara Ingin Ingin Infak Infak Pembangunan Gedung Pengajian Silahkan Masukkan Disana Kalau Tidak Ingin Saya Tidak Akan Minta Kalau Sejarah Yang Tidak Bantu Tidak Jadi Jelan Mengkodati Apara Kalau Tidak Jadi Apara Dipilih Boleh Bebas Siapapun Boleh Kamu Datang Sini Penah MTA Ditanamkan Sejak Lahir Sejak Lahir MTA Ditanamkan Mandiri Tidak Boleh Meminta Minta Karena Islam Mengajarkan Tangan Yang Di Atas Memberi Lebih Baik Yang Ngatung Di Bawah Lebih Baik Maka Jangan Sampai Menjadi Orang Peminta Tetapi Kalau Masalah Siapapun Boleh Membantu Asal Tidak Mengikat Tidak Mengikat Pernah Ada Orang Mau Wakafkan Tanah Tanah Ini Saya Wakafkan Di Boleh Lali Tanah Ini Saya Wakafkan Untuk Ini Bagian Madrasah Bikin Masjid Kalau Wakaf Datang Ngarani Itu Saya Tidak Mau Terima Wakaf Teng Ikhlas Ikhlas Ini Wakaf Teng Masjid Padahal MTA Memandang Masjid Belum Perlu Dibangun Tidak Perlu Bangun Masjid Disitu Masjid Sudah Banyak Wakafkan Tidak Madrasah Madrasah Belum Perlu Dibangun Wakafkan Terserah Untuk MTA Tak Terima Ini Tak Ngarani Ini Wakafkan Amanat Dikira Apa Tidak Mau Maka Ada Di Mana Itu Di Tempatnya Cukard Yang Dibangun Baru Itu Banyak Sama Cuma Diri Tanda Wakaf Tanah 1000 Meter 200 Meter Buat Masjid MTA Mereka Memang Tanah Gedung Memang Dia Sudah Bikin Gedung Boleh Kalau Begitu Gedung Memang Kita Bikin Gedung Pengajian Ada Orang Memak Tanah Untuk Gedung Pengajian Boleh Silahkan Buat Jadi Yang Wakaf Jangan Ngaran Ngarani Yang Ngarani Kira-kira Saya Tidak Mampu Untuk Menanggung Apa Yang Kamu Katakan Saya Tidak Akan Menerima Tapi Kalau Wakaf Dimanfaatkan Menurut Kebutuhan Kita Untuk Perjuangan Ini Silahkan Bisa Diterima Tanah Tanah Yang Kita Beli Bukan Wakafan Banyak Yang Kita Beli Jadi Jangan Dikira Untuk Bantuan Seneng Terus Makanya Jangan Kendur Dengan Ajaan Ruwet Kiyai Sukino Itu Biar Kiyai Sukino Itu Dinut Wang Soloway Dio Ben Podejak Baris Mula Bun Rokok Kabeh Seng Penting Masyarakat Ngorobokan Gak Melu Melu Sekino Ben Selamat Nebus Warga Kabeh Allahumma Amin Dengorobokan Ini Warga Isok Ngorobokan Seperti Yahudi Seperti Nasrani Seolah-olah Dia Menganggap Seperti Itu Calon Ahli Surga Ya Apa Sampai Dia Bisa Mengatakan Begitu Tadi Keturunan Nabi Muhammad Nuduh Wong Sak Lemih Tanpa Dasar Tapi Itu Dikatakan Bukti Nyata Bukti Nyata Bantuan Yahudi Radio TV Terus Apa Lagi Tadi Yang Bukti Nyata Tadi Terus Nyambung Nyambungnya Dengan Yang Seperguruan Satu Perguruan Samin Rais Kemudian Pak Din Samsudin Itu Bukan Seperguruan Dengan Saya Bukan Beliau Lulusan Pondok Ngontor Saya Bukan Pondok Ngontor Tapi Seiman Dan Dengan Yang Lain-Lain Hanya Kebetulan Belum Sambung Dengan Orang Yang Nulis Ini Karena Keturunan Nabi Dan Orang Itu Kalau Beliau Tadi Mengatakan Keturun Nabi Muhammad Masih Duur Saya Saya Keturunan Nabi Adam Dan Kalau Diurutkan Beliau Dengan Saya Eh Sama-sama Keturunan Nabi Jadi Ini Raksudur Jadi Raksudur Nuduh Menuduh Gitu Bodo Keturunannya Nabi Maka Kalau Menurut Nabi Orang Jangan Jangan Membangga Banggakan Keturunan Coba Dibaca Ada Satu Hadis Baca Hadis Itu Tadi Nabi 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 Sallallahu Sallam Kala Layan Tahyan Akwamun Yaptakhiru Nabi Aba Ihim Ladhina Matu Innama Humpah Mujahannama Allayakunun Nah Ahwana Allallahi Minal Juali Alladhi Yudah Dil Lakhira Abiyan Bihi Innallaha Adhaba Ankum Ubiyyat Al-Jahiri Wah Fakhroha Bil-Aba Innama Hwa Mu'minun Takiyun Wah Fadirun Sakiun Annatu Kulluhum Banu Adama Wa Adamu Khilqa Minad Turab Rwad Jermiti Dari Abu Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Indahlah Orang-orang Itu Berhenti Dari Membanggakan Nenek Moyang Mereka Yang Telah Mati Sesungguhnya Mereka Itu Menjadi Bara Api Jahannam Atau Orang-orang Itu Akan Jadi Lebih Hina Menurut Madangan Allah Daripada Kumbang Pemakan Kotoran Yang Mendorong Kotoran Dengan Moncong Sesungguhnya Allah Telah Menghilangkan Dari Kalian Kesombongan Zahiliyah Dan Berbangga Dengan Nenek Moyang Sesungguhnya Manusia Itu Hanya Ada Dua Orang Mumin Yang Taat Atau Orang Jahat Yang Selaka Manusia Semuanya Adalah Keturunan Adam Dan Adam Dizertakan Dari Tanah Jadi Manusia Yang Membangga Membanggakan Keturunan Itu kata Nabi Itu Derajatnya Lebihina Daripada Kumbang Pemakan Tai Ngerti Kumbang Pemakan Tai Ini Hadis Bukan Ngomong Saya Hadis Nabi Dari Abu Hurairah Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Hendaklah Orang Orang Itu Berhenti Dari Membanggakan Nenek Moyang Mereka Yang Telah Mati Membanggakan Aku Keturunan Niki Aku Keturunan Jangan Jangan Membangga Membanggakan Maka Kata Ali Beliau Pernah Mengatakan Bukan Seorang Pemuda Yang Mengatakan Ini Bapak Saya Seorang Jenderal Bapak Saya Seorang Menteri Bapak Saya Seorang Artinya Membangga Membanggakan Bapaknya Tapi Seorang Pemuda Adalah Orang Yang Mengakui Ini Loh Aku Aku Yaku Ini Loh Ngomongkan Enak Jendera Iya Jendera Itu Bapak Saya Kalau Saya Seperti Ini Aja Ya Betul Kiai Itu Bapak Saya Kalau Saya Seperti Ini Ya Aku Anak Presiden Betul Presiden Itu Bapak Saya Tapi Kalau Saya Saya Seperti Ini Bukan Presiden Bukan Maka Jangan Membangga Banggakan Keterunan Terus Di sini Terangkan Sesungguhnya Mereka itu Menjadi Barak Api Jahanam Atau Orang Orang Atau Orang Orang Itu Akan Menjadi Lebih Hina Menurut Pandangan Allah Daripada Kumbang Pemakan Kotoran Yang Mendorong Kotoran Dengan Moncongnya Bapak 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 Nyurung Nyurung Telek Nyurung Nyurung Telek Itu Masih Lebih Mulia Daripada Orang Yang Membanggakan Keturunan Sesungguhnya Allah Telah Menghilangkan Dari Kalian Kesombongan Jahiliah Jadi Orang Yang Membangga Keturunan Itu Masa Jahiliah Masyarakat Jahiliah Masyarakat Jahiliah Itu Sukanya Membangga Banggakan Keturunannya Bapakku Seorang Ini Bapakku Itu Jahiliah Nah Dengan Datangnya Islam Cara Cara Hidup Jahiliah Kesombongan Kesombongan Jahiliah Itu Dihapiskan Hapus Semua Oleh Nabi Tidak Boleh Orang Membanggakan Keturunan Lagi Sombongan Jahiliah Dan Berbangga Dengan Nenek Moyang Berbangga Dengan Nenek Moyang Itu Diharamkan Dalam Islam Ingat Sesungguhnya Manusia Itu Hanya Ada Dua Manusia Mengloro Anak Nabi Anak Gali Tidak Lihat Dua Itu Yang Mana Orang Mumin Yang Taat Ini Yang Masuk Surga Dan Orang Jahat Yang Celaka Masuk Neraka Di Dunia Itu Isine Loro Mumin Dan Kafir Taat Dan Maksiat Taat Isine Donyok Witok Dan Sedang Manusia Manusia Semuanya Adalah Keturunan Adam Maka Kalau Saya Ngatakan Saya Keturunan Nabi Adam Tidak Salah Manusia Semuanya Keturunan Adam Sedang Adam Itu Dibuat Dari Tanah Jadi Asalnya Semua Manusia Itu Sama Perkara Keturunan Nabi Nek Wisah Ngurut Ke Urutan Kui Urut Tekan Adam Dan Itu Mesti Benar Mengkata Nabi Ini Betul Semua Itu Manusia Adalah Keturunan Adam Jadi Kalau Diturut Saya Punya Nenek Moyang Itu Nabi Adam Paling Baik Maka Dikatakan Dikatakan oleh Nabi Tadi Manusianya Dua Manusia Yang Iman Dan Taat Atau Iman Atau Orang Mas Jahat Dan Isinya Kafir Iman Sekalipun Keturunan Keturunan Nabi Yang Keberapa Anak Langsung Anak Nabi Tidak Menentukan Bahagia Ingat Anak Nabi Siapa Yang Celaka Nabi Nuh Itu Semua Manusia Islam Tahu Itu Anak Nabi Termasuk Kena Adab Allah Tidak Peduli Allah Tidak Peduli Anak Nabi Tidak Gali Tidak Anak Nabi Lebih Mulia Daripada Anak Yang Lain Bapak Nabi Tidak Tau Kamu Bapaknya Nabi Masuk Neraka Tau Tidak Nabi Siapa Nabi Ibrahim Anaknya Jadi Nabi Bapaknya Musrik Penyembah Pembuat Patung Begitu Maka Tepat Kata Nabi Tadi Manusia Nya Dua Iman Kafir Baik Jahat Itu saja Neraka Surga Tapi Ini Khusus Untuk Orang-orang Gerobokan Nasihat Khususus Jadi Jangan Ikuti Pengajian Saya Di Sini Kamu Nanti Tidak Dijak Baris Masuk Neraka Kalau Yang Lain-Lain Boleh Jadi Surga Nanti Ditempat Surga Seluas Langit Dihuni Berapa Jumlahnya Nah Ini Jadi Saya Kasian Dengan Bapak Giyai Yang Menulis Surat Ini Bukan Saya Sakit Hati Tidak Kasian Tuduhan Tanpa Dasar Itu Bisa Menjadi Fitnah Sedang Orang Yang Suka Penyebar Fitnah Kata Allah Dibaca Surat Al-Buruj Ayat 10 Saya Bicara Dengan Quran Bukan Dengan Nakal Dengan Quran Surat Al-Buruj Ayat 10 Nomor Surat 85 Ayat 10 Sesungguhnya Orang-orang Yang Mendatangan Cobaan Kepada Orang-orang Yang Mumin Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Mereka Tidak Bertobat Maka Bagi Mereka Adab Dan Bagi Mereka Adab Neraka Yang Membakar Sesungguhnya Orang-orang Yang Memfitnah Mendatangkan Cobaan Menyebarkan Fitnah Terhadap Orang-orang Mumin Laki Maupun Perempuan Kemudian Tidak Mau Bertobat Maka Dia Dia Diancam Oleh Allah Masuk Jahanam Dan Adab Yang Membakar Alitasir Ada yang Mengatakan Adab Yang Membakar Ini Di Dunia Kalau Jahanam Kan Jelas Di akhirat Nanti Jelas Dibakar Di Jahanam Membakar Ini Di Dunia Kalau Kamu Memfitnah Seseorang Dengan Tujuan Supaya Orang Yang Kamu Fitnah Jatuh Ternyata Dia Makin Maju Hatimu Akan Makin Panas Maka Terbakar Membakar Terus Radio Sudah Kebakar Punya TV Membakar Lagi Ini gedung Ini Mesok Gua gedung Baru Lagi Bakar Lagi Yahudi Makin Banyak Sumbangannya Kepada MTA Nah Itu Fitnah Jadi Kalau Menuduh MTA Bisa Buat Radio Akampal TV Itu Adalah Agen Yahudi Itu Fitnah Besar Saya Mengingatkan Bertobatlah Pak Kiai Kalau Mau Bertobat Kalau Tidak Mau Bertobat Ya Tunggu Ancaman Allah Ini Tadi Tunggu Ancaman Allah Bagi Saya Tidak Sakit Hati Tidak Dendam Maka Saya Menasihati Ya Saya Menganjurkan Saya Mengingatkan Bertobatlah Karena Tuduhanmu Semua Itu Tidak Benar Ya Kemudian Bagi Saudara-saudara Yang Ikut Ya Yang Ikut Ngaji Sudah Baik-baik Ikut Ngaji Coba Dipaca Surat Purkon Mayat 27 Kalau Apa Yang Saya Terangkan Itu Salah Tolong Diluruskan Ya Kalau Keliru Dibetulkan Jadi Jangan Menyebar Fitnah Karena Dengki Kasian Kasian Dan Saya Yakin Orang Gerobokan Walaupun Diingatkan Begitu Eh Nanti Malah Banyak Orang Gerobokan Yang Akan Ngaji Nanti Akan Banyak Yang Kepengen Digiring Keneraka Mudah Mudah Mereka Mereka Makin Terbuka Merobokan Berwad Dati Beberapa Waktu Rombongan Ibu-ibu Dari Sana Kesini Hanya Saya Belum Bisa Kesana Terus Purkon 27 Surat Al-Furkan Ayat 27 Sampai 30 Dan Ingatlah Hari Orang Yang Dolem Menggigit Dua Tangannya Seraya Berkata Aduhai Kiranya Dulu Aku Mengambil Jalan Bersama Sama Rasul Selaka Besarlah Bagiku Kiranya Aku Dahulu Tidak Menjadikan Sifulan Itu Teman Akrabku Sesungguhnya Dia Telah Menyesatkan Aku Dari Al-Quran Ketika Al-Quran Itu Telah Datang Kepadaku Dan Adalah Setan Itu Tidak Mau Menolong Manusia Berkatalah Al-Quran Ini Suatu Yang Tidak Diajuhkan Ini Dari Wayat Maka Saya Dikatakan Kalau Apa yang Saya Sampaikan Itu Salah Tolong Dibetulkan Orang Ini Menyesal Orang Sudah Baik-baik Ngaji Al-Quran Eh Akhirnya Diajak Temannya Jangan Kamu Ngaji Di Sana Kamu Akan Disesatkan Kamu Nanti Masuk Neraka Akhirnya Ditinggalkan Setelah Ditinggalkan Ternyata Apa Yang Dikasih Dulu Itu Bener Maka Dia Dikatakan Ya Wayaum Mayat Dalimi Ala Yadehi Ya Koli Ya Ya Kulu Ya Laytanit Takhutu Mar Rasuli Sabila Ini Kecelakaan Besar Bagiku Ya Antara Saya Dulu Sudah Ikut Mengikuti Pengajian Yang Diajarkan Ajaran Quran Dan Sunnah Rasul Eh Saya Tinggalkan Hanya Mengikuti Teman-temanku Atau Orang Yang Mengajak Saya Meninggalkan Itu Maka Menjadi Penyesalan Disitu Dikantarkan Ingatlah Hari Ketika Orang Yang Doleh Menggigit Dua Tangannya Maksudnya Tanda Penyesalan Menggigit Jari Gelor Kecil Gelor Itu Menentang Penyesalannya Sambil Berkata Adohai Kiranya Dulu Aku Mengambil Jalan Bersama Rasul Rahyat 28 Artinya Kecelakaan Sarlah Bagiku Kiranya Aku Dulu Tidak Menjadikan Sifulan Itu Teman Akrabku Ya Celaka Saya Dulu Sudah Mengikuti Quran Setelah Saya Mengikuti Ajaan Temanku Itu Saya Tinggalkan Kecelakaan Besar Bagiku Mengapa Saya Mengikuti Temanku Itu Sudah Baik Baik Ngaji Kemudian Keluar Karena Mengikuti Itu Terus Ayat 29 Sesungguhnya Dia Telah Menyesatkan Aku Dari Al-Quran Ketika Al-Quran Itu Telah Datang Kepadaku Dan Adalah Setan Itu Tidak Mau Menolong Manusia Ternyata Ketika Quran Datang Kepadaku Saya Sudah Ikut Ngaji Dengan Baik Saya Pahami Ayat Quran Dia Temanku Aku Mengikuti Mereka Ternyata Mereka Menyesatkan Aku Dari Jalan Al-Quran Ternyata Apa Yang Diterangkan Tadi Semuanya Tidak Berdasarkan Dalam Al-Quran Tidak Ada Dalam Hadis Tidak Ada Saya Baik Baik Mengikuti Akhirnya Ditarik Saya Ikuti Mereka Sungguh Menyesal Sudah Baik Baik Mengikuti Al-Quran Quran Sudah Datang Kepadaku Saya Sudah Bisa Mendengarkan Sudah Mengaji Akhirnya Mengikuti Mereka Ternyata Mereka Malah Menyesatkan Aku Dari Al-Quran Itu Kecelakaan Besar Maka Yang Begitu Tadi Nanti Orang Yang Diikuti Dan Yang Mengikuti Ketika Dihadapkan Ditunjukkan Siksa Diabad Allah Dia Sama Bertengkar Sudah Baik Suruh Keluar Kamu Sesatkan Jalan Terus Dia Membantah Siapa Yang Kamu Ikut Sendiri Saya Cuma Ngomong Saja Kamu Terus Keluar Sudah Kecelakaan Besar Akhirnya Dua-duanya Nanti Dihadap Oleh Allah Masuk Neraka Nah Yang Mengikut Ini Nanti Menyesal Ya Allah Saya Dulu Sudah Mengikuti Al-Quran Dengan Baik Tapi Karena Orang Itu Saya Mengikut Dia Ternyata Menyesatkan Aku Dari Jalan Yang Lurus Tolong Ya Allah Adab Dia Dua Kali Lipat Daripada Saya Karena Dua-duanya Mau Diadab Usul Itu Subah Adabnya Dua Kali Lipat Daripada Saya Ya Allah Allah Jawab Jangan Bertengkar Kesemuanya Akan Masuk Neraka Mendapat Siksa Yang Berlipat Ganda Semua Jadi Pengikut Yang Diikuti Sama Maka Dari Itu Saya Tadi Sudah Pesan Kalau Yang Saya Katakan Itu Salah Tolong Dikoreksi Jangan Ikut Saja Kalau Nanti Saya Menggiring Kita Masuk Keneraka Kamu Ikut Tidak Bisa Disalah Nyalahkan Saya Tidak Bisa Salahmu Sendiri Mengapa Kamu Ikut Digireng Neraka Maka Sudah Diingatkan Pak Giyai Tadi Ikuti Dia Biar Tidak Neraka Nanti Tidak Tidak Malah Ikuti Pak Giyai Itu Biar Kamu Tidak Masuk Neraka Kalau Kamu Pertaya Pada Yang Nulis Surat Tadi Kata Berbaris Kata Belia Neraka Nanti Nengarep Saya Semua Baris Mari Masuk Neraka Pilih Masuk Surga Ikuti Yang Nulis Surat Tadi Itu Kalau Kamu Percaya Kepada Mereka Kepada Dia Tapi Kalau Kamu Merasa Disini Jalan Menempuh Ke Surga Silahkan Terus Mari Bersama Sama Dengan Saya Mudah Mudah Bisa Sampai Ke Surga Loh Dini Tekan Rokok Ya Nasib Loh Apalagi Kita Jangan Serius Tekan Jauh Jauh Akhirnya Masuk Neraka Loh Mereka Yang Orang Ngadi Kalau Kita Surga Rung Genah Ini Bers Genah Bers Dorang Ngadi Ngadi Tekan Jauh Ditempuh Semaksimalnya Yang Menurut Tuntunan Dikerjakan Yang Tidak Ada Tuntunan Ditinggalkan Rung Genah Yang Suar Gani Loh Mereka Ngerti Tuntunan Bers Genah Malah Malah Genah Nah Itu Maka Itulah Bapak Dan Suara Suara Ini Surat Apa Tesebabnya Mengapa Kalau Kita Lihat Bapak Ini Terlalu Tampak Benci Sekali Dengan Saya Tampak Benci Dengan MTA Itu Jani Opo Ketemui Rung Tahu Kenalan Belum Pernah Katanya Kalau Dia Orang Muslim Kalau Dia Lihat Saya Muslim Mestinya Datang Ke Sini Pak Ajaran Muta Sesat Mitoni Ada Ini Dalilnya Harusnya Kan Gitu Terima Kasih Saya Katakan Begitu Terus Kita Ralat Kalau Saya Seru Datang Kesini Bener Ken Ajaran Saya Ini Yang Diajarkan Pak Suqino Kemarin Salah Dalilnya Mitoni Dalilan Orang Mati Ini Ada Semua Kita Rujuk Mas Desil Mok Rujuk Kepada Kebenaran Tapi Kalau Tidak Ada Itu Menyebar Fitnah Fitnah Ancaman Allah Akan Dihancam Dijanam Dan Seksa Yang Membakar Bagi Saya Saya Ingatkan Tadi Mudah Mudah Jangan Diteruskan Yang Menyebar Itu Tidak Akan Payu Pertayalah Tidak Akan Payu Makin Banyak Kamu Menulis Seperti Itu Makin Banyak Orang Datang Kesini Datang Pertama Ini Bagaimana Bagaimana Peruk Bagaimana Tidak Komendan Giring Yang Rokok Tak Rasa Gajaran Kur'an Hadis Kur'an Hadis Dalam Rokok Ini Tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Satu Saja Ya Perkenalkan Pak Nama saya Joko Kusanto Yang Dulu Mengikuti Pak Ustadz Ke Surabaya Saya Salah Satunya Tetangga Dari Apa Yang Dibicarakan Itu Dari Habib Siapa Habib Yahya Namun Saya Belum Tahu Orangnya Itu Tetangga Kelurahan Dengan Saya Namun Saya Bukan Termasuk Pengikutnya Demikian Saya Salah Satunya Bukan Pengikutnya Demikian Pak Ustadz Saya Ingin Menyampaikan Sesuatu Yang Juga Ada Hubungannya Dengan Orang Tersebut Kemarin Saya Silatur Rohim Ke Pakis Kebetulan Pas jam Siang Jam Juhur Selat Juhur Sehingga Saya Mampir Di Mahjid Sana Ketemu Sama Pemuda Yang Pernah Datang Kesini Demikian Terus Akhirnya Saya Diajak Sama Putranya Pak Pak Trimo Untuk Berkunjung Ke Rumahnya Kemudian Tertemu Dengan Pak Trimo Terus Berbincang Bincang Dari Jam Satu Sampai Dengan Jam Empat Sore Itu Demikian Pak Kemudian Beliau Menginformasikan Menyampaikan Kepada Kami Bahwa Beliau Itu Waktu Waktu Ini Sangat Dui Pak Ya Pak Trimo Itu Ya Demikian Untuk Masjid Itu Nanti Katanya Dalam Waktu Waktu Dekat Ini Kalau Tidak Keliru Malam Selasa Nanti Pak Untuk Lingkungan Situ Yang Kontra Dengan 25 Pemuda Tadi Ya Itu Kelihatannya Apa Itu Namanya Akan Menyingkirkan Akan Istilahnya Itu Apa Ya Pak Ya Mengusin Ya Akan Nyeleke Begitu Demikian Itu Mengundang Mengundang Yang Namanya Ustadz Habib Yahya Tadi Yang Tetangga Saya Namun Saya Tidak Kenal Demikian Artinya Saya Tidak Tahu Ya Seumpama Nanti Belionya Mendengar Saya Untuk Mendatang Rumah Saya Silahkan Mumpung Saya Juga Orang Entah Yang Tidak Tahu Juga Tentang Agama Jadi Tekonik Malah Penak Jawabnya Demikian Begitu Pak Kemudian Belion Mengatakan Demikian Tadi Nanti Malam Selasa Katanya Itu Akan Mengundang Pada Belion Pak Terimoy Termasuk Pengurus Masjid Disitu Pak Ya Dan Itu Nanti Katanya Pengajiannya Itu Tempatnya Di Masjid Itu Padahal Beliau Sebagai Pengurus Dan Bagaimana Lagi Yang Namanya Masjid Untuk Pengajian Masa Tidak Boleh Akhirnya Akhirnya Beliau Terserah Namun Nanti Yang Ke 25 Itu Katanya Tidak Akan Datang Demikian Pak Mohon Maaf Ini Kalau Saya Berbicara Demikian Pak Terimoy Tidak Setuju Saya Berbicara Demikian Ini Mungkin Takut Nanti Didengar Oleh Apa Yang Kontra Dengan Pak Terimoy Kemudian Merongrong Ke rumahnya Mendatang Ke rumahnya Ini Mohon Maaf Pak Terimoy Ini Memang Saya Perlu Menyampaikan Pada Al-Ustaz Demikian Pak Ustaz Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Tambahan Sedikit Ini Tadi Sempat Radio Mati Di Pulau Dadi Kekanat Pas Begitu Bapak Mengatakan Yahya Tadi Itu Begitu Terus Mati Maka Tadi Saya Mendapat Bell Dari Pulau Dadi Radio Mati 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 Ngerti Sanya kan Nyertai Radio Jadi Tidak Masuk Begitu Ngebaya Saya Nah Ini Nanti Mohon 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 Untuk Diulang Untuk Rekaman Ahad Ini Biasanya Kalau Masalah Surat Penting Ini Diulang Tiga Hari Biasanya Surat Penting Diulang Tiga Hari Berturut Begitu Saja Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Masih Tadi Yang Baca Surat Tadi Belum Selesai Setelah Selesai Pengajian Tersebut Kemudian Apa Yang Disampaikan Al-Mukarram Ustadz Muhammad Habib Yahya Berkaitan Dengan Pengajian Akad Pagi MTA Sampai Menjadi Bahan Pembicaraan Saya Dengan Teman Saya Tadi Saya Yang Belum Begitu Banyak Tahu Tentang Pengajian Akad Pagi MTA Apalagi Saya Juga Belum Pernah Bertemu Dan Kenal Dengan Ustadz Ahmad Sukino Sehingga Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Masa Mana Yang Benar Persoalan Itu Bagi Saya Membingungkan Dan Membuat Pusing Kepala Di Di Satu Sisi Apa Yang Saya Dapat Dari Mengikuti Siaran Pengajian Akad Pagi Saya Jalankan Sedikit Demi Sedikit Tetapi Di Sisi Lain Penjelasan Al-Muqarum Al-Ustadz Muhammad Habib Yahya Tersebut Membuat Saya Menjadi Bingung Terus Mana Yang Saya Ikuti Untuk Itu Satu Saya Mohon Penjelasan Al-Ustadz Ahmad Sukino Syukur Alhamdulillah Surat Saya Ini Dibaca Dan Dijelaskan Pada Siaran Akad Pagi Sehingga Saya Pribadi Khususnya Dan Mungkin Teman-teman Serta Masyarakat Grobokan Yang Mendengarkan Pengajian Akad Pagi Menjadi Paham Yang Kedua Saya Belajar Islam Pertama Kali Dibimbing Dengan Dikenalkan Pada Kegiatan Ibadah Yasinan Manakib Tahlilan Wiritan Asmaul Husna Tiawari 10.000 Kali Dan Sebagainya Alhamdulillah Saya Mengikuti Pengajian Akad Pagi MTA Meskipun Lewat radio Kegiatan tersebut Sekarang Mulai Sering Saya Tinggalkan Tapi Kadang Masih Mohon Bimbingannya Terima Kati Terima Kasih Atas Penjelasan Dan Mohon Maaf Atas Kilas Dan Kesalahan Saya Mohon Didoakan Saya Semoga Dosa Dosa Saya Diampuni Oleh Allah Subhanallah Amin Hormat Saya Susetio Wah Wahyu Wono Ini ya Jadi Nasihat saya Kalau kita Memberikan Kalau kita ingin Mengertai Islam Belajarlah Dari Sumbernya Yaitu Al-Quran Dan Siapapun Yang Menyampaikan Tadi Saya Katakan Sekalipun Budak Pasah Yang Hidungnya Rumpung Bukan Kiai Bukan Keterunan Nabi Itu Keterunan Siapapun Orang Hidung Keterunan Nabi Nabi Adam Karena Kata Nabi Tadi Semua Manusia Itu Keterunan Adam Semua Jadi Siapapun Menyampaikan Kalau itu Islam Harus Ditanya Sumbernya Dari Mana Misalnya Ada Dasarnya Dari Quran Dari Hadith Kalau Ada Ikuti Kalau Tidak Ada Jangan Di Ikuti Walaupun Itu Dari Saya Atau Dari Siapapun Maka Pengajian Yang Saya Sampaikan Disini Pun Jangan Apa Yang Saya Sampaikan Mesti Harus Kau Ikuti Tapi Teliti Dulu Kebenarannya Kalau Salah Buang Lassam Awala Tata Jangan Didengar Jangan Ditaati Kalau Itu Benar Firman Firman Allah Benar Kamu Tidak Mentaati Saya Pun Tidak Memaksa Harus Kamu Ikuti Resikonya Tanggung Sendiri Itu Sekali Ini Majjiz Ilmu Ilmu Agama Din Kalau Kita Bicara Din Mesti Islam Kalau Bicara Koran Dan Sunnah Maka Kalau Saya Sampaikan Bertentangan Dengan Koran Dan Sunnah Jangan Diikuti Kalau Itu Cocok Atau Sesuai Dengan Koran Sunnah Bukan Kamu Menolak Saya Berarti Menolak Al-Quran Dan Sunnah Kewajiban Saya Sudara Sama Kalau Itu Koran Dan Sunnah Yang Menyampaikan Ataupun Yang Mendengarkan Kewajibannya Sama 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 Untuk Menta Hati Sudahlah Itu Ini Salamnya Sudara Kita Dari Jepang Korea Malaysia Aceh Kalimantan Timur Hongkong Taiwan Salam Buat Kita Semua Mudah Mudah Ini Semua Mendengar Ini Yang Dari Luar Negeri Ini Tapi Tidak Kecil Hati Dan Bagi Sudara Sudara Yang Mendengarkan Ini Mudah Mudahan Allah Memberikan Kewaspadaan Dalam Arti Seperti Doa Allah Tunjukkanlah Saya Yang Hak Itu Hak Dan Beri Kekuatan Saya Untuk Menjalankan Yang Hak Sekalipun Munculnya Dari Siapa Saja Dan Tunjukkan Saya Yang Batil Sekalipun Yang Menyampaikan Siapa Saja Dan Berilah Kekuatan Ya Allah Saya Menjauhi Yang Batil Itu Cukup Saya rasa Cukup Sekian Mudah Mudahan Allah Memberikan Kekuatan Iman Kemantapan Dalam Ilmu Yang Kita Terima Kita Amalkan Dalam Kehidupan Tidak Mundur Karena Tantangan Dan Rintangan Mudah Mudah Daerah Yang Baru Tumbuh Terus Diberi Kekuatan Untuk Mengurusnya Secara Dengan Demikianlah Para Pemisah Semuanya Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Berharap Dengan Memutar Kembali Ceramah Kenangan Bersama Ustadz Dokter Andes Ahmad Sukino Ini Dapat Menambah Khasanah Ilmu Yang Kita Miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh